Intro Kelias Daniel Mogot atau lebih dikenal Daan Mogot Lahir di Manado, Sulawesi Utara 28 Desember 1928 Dan meninggal di Lengkong, Tangerang Selatan, Banten 25 Januari 1946 Adalah salah satu pahlawan nasional karena berjasa pada Perang Kemerdekaan Dan sangat populer di Jakarta dan Tangerang Mayor Daan Mogot layak dicatat sebagai pahlawan termuda Bugur sebagai kesatria di usia 17 tahun Pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda Ketika Daan Mogot berusia 14 tahun Direkrut sebagai pasukan paramiliter pribumi bentukan Jepang Seinen Dojo Angkatan Pertama di Tangerang Sebenarnya usia Daan Mogot belum memenuhi syarat yang ditentukan pihak Jepang Yakni 18 tahun Namun karena kepandainya dan prestasinya selama pendidikan militer Daan Mogot justru dipromosikan menjadi pembantu instruktur pembela tanah air Di Bali pada tahun 1943 hingga 1944 Sekembalinya dari Bali, Daan Mogot ditempatkan sebagai staf markas besar PETA di Jakarta Hingga Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 Daan Mogot bergabung dengan barisan keamanan rakyat Dan mendapat pangkat mayor di usia 16 tahun Sehingga Daan Mogot layak dicatat sebagai peraih pangkat mayor termuda sepanjang sejarah Nama Daan Mogot diabadikan sebagai nama jalan yang menghubungkan grogol dan cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tangerang Galusa Pennypacker lahir di Folly Forge, Pennsylvania 1 Juni 1844 Dan meninggal di Philadelphia 1 Oktober 1916 Adalah seorang jenderal union selama Perang Saudara Amerika Sampai hari ini, Galusa Pennypacker merupakan satu-satunya orang termuda Yang memegang pangkat Brigadir Jenderal di Angkatan Darat Amerika Serikat Yani pada usia 20 tahun Pada usia 16 tahun, Galusa Pennypacker mendaftar sebagai sersan perwira di Infantri Pennsylvania Pada bulan Agustus 1861 Dia membantu merekrut sekumpulan pria untuk dijadikan pasukan Infantri Pennsylvania ke-97 Dan Galusa Pennypacker ditunjuk sebagai kapten pasukan Infantri tersebut Dua bulan kemudian, dia dipromosikan menjadi mayor Yang ini pada bulan Oktober 1861 di usia 17 tahun Galusa Pennypacker sangat dihormati dan disukai oleh anak buah dan atasannya Karena keberanian dalam pertempuran hingga menembus benteng pertahanan musuh Dia dipromosikan sebagai komandan kolonel resimen Infantri Pennsylvania Dan dianugerahi medali kehormatan Dan pada tanggal 15 Januari 1865 Galusa Pennypacker menerima promosi Brigadir Jenderal pada usia 20 tahun Menjadikan Galusa Pennypacker orang termuda yang memegang pangkat Brigadir Jenderal di Angkatan Darat Amerika Serikat Terima kasih telah menonton!